Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Kali ini kita tidak akan membahas materi Namun kita akan membahas kisi-kisi UTBK SBMPTN 2021 Dan perlu diketahui bahwa kisi-kisi ini disusun berdasarkan soal-soal SBMPTN yang dikeluarkan 3 tahun terakhir atau 3 tahun belakangan Jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui kisi-kisinya silahkan disimak penjelasannya agar tidak terjadi miskomunikasi Materi pertama yang sangat sering ditanyakan yaitu materi pengantar sejarah Biasanya pertanyaan tentang materi ini seputar pengertian, metode penelitian sejarah, dan juga ruang lingkup sejarah Lalu masa prasejarah, pertanyaannya seputar peninggalan kebudayaan batu, lalu asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia Selanjutnya kebudayaan Hindu-Buddha, pertanyaannya seputar teori masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara serta pengaruh dan peninggalannya Lalu kerajaan Hindu-Buddha, pertanyaannya seputar konflik kerajaan dan peristiwa-peristiwa besar masa kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan yang sangat sering ditanyakan yaitu Majapahit, Sriwijaya, Mataram Kuno, lalu Singosari dan Kediri Serta materi kebudayaan Islam, pertanyaannya seputar teori masuknya Islam ke Nusantara, pengaruh kebudayaan Islam Selanjutnya kerajaan Islam, pertanyaannya seputar peristiwa-peristiwa besar pada masa kesultanan Islam Lalu masalah kemunduran Lalu materi kolonialisme, pertanyaannya seputar kebijakan-kebijakan kolonial bangsa barat di Indonesia Biasanya seputar VOC, Dandals, ataupun tanam paksa Lalu masa pergerakan nasional, pertanyaannya seputar jenis dan bentuk organisasi pergerakan nasional Lalu masa pendudukan Jepang, pertanyaannya seputar kebijakan-kebijakan masa pendudukan Jepang di Indonesia Kebijakan kan ada banyak tuh, ada kebijakan militer, semi-militer, politik, ekonomi, dan lain-lain Lalu nomor 10, sekitar kemerdekaan Pertanyaannya seputar rengas dengklok dan PPKI biasanya Lalu pergolakan politik daerah, pertanyaannya nggak jauh-jauh dari DITII dan PRRI Permesta Demokrasi liberal, pertanyaannya seputar penyebab jatuhnya kabinet Lalu demokrasi terpimpin, pertanyaannya seputar dekret presiden, politik mercusuar, dan konfrontasi masalah Irian Barat Konfrontasi Indonesia-Malaysia ya, dan masalah Irian Barat Lalu pertanyaan berikutnya seputar peradaban kuno Yang ditanya biasanya adalah peninggalan-peninggalan dari peradaban kuno Lalu yang nomor 15, biasanya soalnya bertanya tentang Renaissance dan of Klarung Ditanya tentang materi ini, yaitu latar belakang dan pengertiannya Lalu berikutnya materi revolusi Amerika dan revolusi Perancis Pertanyaan untuk materi ini seputar latar belakang dan dampak Lalu nasionalisme Asia-Afrika, yang ditanya biasanya tokoh pergerakan dan latar belakang Lalu perang dunia 1 dan 2, pertanyaannya seputar latar belakang dan dampak terjadi perang dunia 1 dan 2 Lalu perang dingin, pertanyaannya seputar proksi war Dan berikutnya ini biasanya soal terakhir ya, yaitu peristiwa kontemporer Pertanyaannya seputar runtuhnya Soviet dan reunifikasi Jerman Jadi bagi teman-teman, itulah kisi-kisi yang biasanya ditanyakan di soal SBMPTN Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir Namun ini bukanlah kisi-kisi resmi, karena ini cuma prediksi Untuk materi lengkapnya, teman-teman bisa lihat di video-video yang sudah di-upload di channel ini Yaitu video-video materi ya Bisa di-check lagi video sebelumnya Jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar channel ini terus berkembang Sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih